Welcome to Throw My Life Indonesia Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi gak subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya, tombol yang merah itu Dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya Karena lonceng anda bahagia kami Kifari Hanif Muslim adalah youtuber asal Indonesia Pemilik channel Stressman Kifari lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 1995 Ia merupakan anak pertama dari tiga persaudara Adik keduanya adalah laki-laki Sementara adik bungsunya adalah perempuan Kifari menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SD 6 Petang, Jakarta Saat masa SD, Kifari bisa dibilang sebagai anak yang pendiam dan pemalu Namun ia masuk dalam jajaran murid berprestasi Karena selalu mendapat ranking saat SD Lulus SD, ia lalu melanjutkan ke SMP Negeri 139 Jakarta Pendidikan menengah atas dihabiskan Kifari di SMKN 48 Jakarta Curusan Multimedia Sejak kecil, Kifari sudah sangat menyukai dunia game Namun saat masih di taman kanak-kanak, Kifari belum mengenal yang namanya game digital Ia masih sangat suka bermain permainan tradisional seperti gundu dan layangan Baru saat duduk di kelas 6 SD, Kifari mulai mengenal game di PlayStation Ia pun sering betah berlama-lama bermain game di tempat rental PS atau warnet Sampai-sampai sang ibu pernah mendatanginya ke tempat rental PS untuk menurut Kifari pulang Saat SMP, hobi Kifari bermain game semakin tak bisa terbendung Ia semakin sering bermain game di rental PS atau warnet Kifari juga sering izin ke orang tuanya untuk mengerjakan tugas Namun, ia hanya benar-benar mengerjakan tugas selama 10 menit saja Selebihnya, ia malah bermain game di warnet atau rental PS selama per jam-jam Saat bermain game di rental PS, ia paling suka memainkan game GTA, Naruto, dan Mortal Kombat Namun, game yang paling berkesan buat Kifari adalah Resident Evil 4 Hal itu pun berpengaruh pada prestasinya di sekolah Jika dulunya saat SD, Kifari langganan ranking di sekolah Tidak dengan saat ia duduk di bangku SMP Selain karena sekolahnya saat SMP banyak murid berprestasi Kifari juga lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game Selepas lulus dari SMKN 48 Jakarta Kifari melanjutkan kuliah di Stikom Jakarta jurusan komputer Kala itu ia hanya mengambil kuliah di hari Sabtu Sementara di hari kerja, digunakan Kifari untuk bekerja di Pasar Senen Ia bekerja di perusahaan setting percetakan dan desain grafis Di perusahaan tersebut, Kifari bertugas membuat desain stiker dan kaos untuk kebutuhan pemilu Ia bekerja di perusahaan ini selama 1,5 tahun Setelah resign dari perusahaan percetakan dan desain grafis Kifari bekerja di Tamrin City sebagai content writer di sebuah perusahaan website game Namun ia hanya bekerja selama 1 tahun di perusahaan ini Karena perusahaannya mengalami kebangkrutan Setelah itu Kifari memutuskan untuk tak langsung bekerja lagi Ia memilih beristirahat selama 3 bulan Sebab sejak dirinya lulus SMK, Kifari memang sama sekali belum pernah menganggur Selama masa sirahatnya, Kifari memutuskan membeli sebuah PC dari tabungan hasil ia bekerja selama ini Setelah memiliki PC, Kifari kembali melamar pekerjaan jarak jauh Ia pun diterima sebagai admin dan desainer sebuah online shop di Instagram Yang tidak mengharuskan Kifari bekerja di kantor Memiliki PC sendiri juga memungkinkan Kifari untuk bermain game Game yang paling sering ia mainkan adalah Assassin's Creed dan Dread Out Ketika bermain Dread Out, Kifari mengalami kesulitan dan stuck Ia pun mencari jalan keluar dengan melihat gameplay dari YouTuber lain Berawal dari situ, ia menemukan channel Meow Out Merasa terinspirasi, ia pun mengikuti cara bermain Meow Out Kifari akhirnya punya ide untuk membangun sebuah channel YouTube Seperti Meow Out dan Gamer Sejati Tahun 2016, Kifari akhirnya membuat channel YouTube dengan nama Speleman Video pertamanya pun diunggah pada tanggal 27 Juli 2016 Konten pertamanya adalah tentang berbagi tips agar cepat naik level saat bermain game Pokemon Go Indonesia Namun perjalanan Kifari di dunia YouTube tidaklah mulus Saat channel Speleman sudah memiliki sekitar 6000 subscribers Dan sempat bisa monetize hingga sekitar 100 USD Tiba-tiba channelnya disuspend oleh YouTube karena ada masalah dengan AdSense Kifari tentu merasa kecewa dengan hal ini Tetapi ia mencoba untuk mengikhlaskan Tak menunggu lama, ia kembali membuat channel YouTube dengan nama yang sama Setelah 2 minggu rajin mengunggah konten Kifari mendapatkan kembali 6000 subscribers Namun, hal mengecewakan kembali terjadi Lagi-lagi, channel keduanya ini disuspend oleh YouTube tanpa ada alasan yang jelas Kifari tak menyerah, ia kembali membuat channel YouTube ketiganya Kali ini ia namakan Stressman Ia memilih nama ini karena ia sudah mulai stres Sebab YouTube pernah mensuspend channelnya sebanyak 2 kali Ia mengunggah video pertama kali di channel Stressman pada tanggal 23 November 2016 Video pertama yang diunggah adalah tentang game Minecraft Tak butuh waktu lama bagi Kifari untuk mendapatkan subscribers Dalam 3 minggu, subscribersnya langsung menembus 10 ribu Ia pun menunggu sebulan untuk menerima pin AdSense dari YouTube Kuna mencairkan uang AdSense Untungnya, channel ketiganya tak lagi mendapat suspend dari YouTube Kifari pun semakin giat mengunggah konten di channel Stressman Hingga akhirnya, penghasilannya dari AdSense sudah bisa menyamai gajinya sebagai admin online shop Ia pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya tersebut Tak hanya itu, Kifari juga memutuskan untuk melepaskan kuliahnya yang saat itu ada di semester 7 Kifari tak main-main untuk serius menekuni pekerjaan sebagai YouTuber Ia tercatat beberapa kali melakukan kolaborasi dengan sesama YouTuber game Minecraft Di server Sans SMP Bersama game mate Afif Yulistian, Bacon Cream, dan lainnya Channel Stressman pun terus bertumbuh setiap tahunnya Pada 26 Mei 2017, Kifari berhasil mendapatkan 100.000 subscribers Serta mendapat silver play button dari YouTube Pada 11 Oktober 2018, Stressman berhasil mengumpulkan 1 juta subscribers Dan berhak atas gold play button Hingga bulan Mei 2020, Stressman sudah mendapatkan lebih dari 2 juta subscribers Kifari dengan channel Stressman, termasuk YouTuber yang rajin mengunggah video Saat ini tercatat sudah ada 1062 video yang diunggah ke channel Stressman Penghasilannya di YouTube bisa diperkirakan mencapai 388 juta Hingga 1,3 miliar rupiah per bulannya Bila dikutip dari noxinfencer.com Tak hanya Stressman, Kifari juga memiliki channel YouTube lain Yang ia namakan Peace Young Gaming Yang lebih fokus ke game Roblox Adik Kifari pun ada yang mengikuti jejaknya Dengan membuat channel YouTube bernama Odo Kentang Kerja keras Kifari di YouTube tak sia-sia Kini ia bisa memiliki PC impiannya Dan beberapa game favoritnya seperti PS4 dan Nintendo Switch Seperti hanya Kifari yang berkali-kali harus menerima kenyataan Bisa spend oleh YouTube untuk mencapai kesuksesan besar Terkadang memang harus melewati jalan berliku Kifari pun memilih untuk jalan terus dan tak menyerah dengan cobaan yang datang Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!